selamat menikmati nah di hadapan kita ini sudah ada benih benih dari varietas pajajaran dan di belakangnya itu ada ketentuan untuk cara perlakuan benih sebelum kita lakukan penyemayan nah ini seperti kita gunakan garam ataupun jetah untuk memisahkan antara padi yang hampa dan tidak hampa yang perlu kita siapkan yang pertama adalah wadah untuk proses perendaman kemudian kita buka terlebih dahulu teman teman ini agak susah sebentar saya buka dulu teman teman oke ini sudah saya buka dan bentuk benihnya memang seperti ini ini pari atas pajajaran kita masukkan teman teman kita masukkan teman teman ke dalam wadah oke pelan-pelan saja nah ini dari PT ataupun kelompok tani gangsa teman teman kalau disini varietasnya pajajaran display oke kita buang dulu ini ya bungkusnya teman teman biar enggak terlalu repot sorry teman teman tadi ada suara motor ya kebetulan saya juga di luar ini kita rendam ini dengan air sampai sekira-kira hampir penuh ya tujuannya adalah untuk memisahkan antara bulir padi yang kualitasnya bagus dan yang hampa nanti yang hampa ini akan kita buang teman teman kita hanya menggunakan padi ataupun benih yang tenggelam itu menandakan benih ini kualitasnya bagus nah setelah penuh seperti ini kita aduk-aduk sampai semuanya terendam air oke nah kalau sudah tercampur seperti ini sudah terendam air kita tunggu kurang lebih sekitar 3 jam untuk proses penyortiran benih padi yang berkualitas dan yang hampa jadi sengaja saya subuhkan teknik konvensional ini untuk teman teman yang pemula ya yang tidak mau repot dengan menyiapkan berbagai bahan nah ini setelah 3 jam kita diamkan tampak benih-benih yang hampa itu mengambang dan juga ada sebagian yang terapung kita buang saja teman teman kita bersihkan nah setelah dibersihkan nanti kita biarkan terendam kurang lebih sekitar 24 sampai 36 jam teman teman untuk proses memasukkan kadar air ke dalam bulir sehingga nanti untuk perkecambahan akan berjalan dengan cepat nah ini yang hampanya teman teman banyak sekali dan jangan kita biarkan nah ini setelah proses perendaman 24 jam benih bisa kita tiriskan teman teman dengan menggunakan saringan dan siapkan juga tempat ataupun wadah nah kali ini saya menggunakan alat sederhana yang ada saja teman teman ini saya menggunakan karung kita rapihkan dulu teman teman sesuaikan dengan bentuk wadah yang kita gunakan oke saya kira sudah rapih dan kita siap untuk masukkan ke dalam wadah ini nah saya menggunakan saringan teman teman jadi menggunakan alat seadanya oke kita masukkan pelan pelan kita lakukan sampai selesai nah ini sudah selesai teman teman kemudian kita bungkus atau kita tutup benih tersebut dengan rapat agar tidak terkena matahari langsung bagi teman teman yang baru hadir mohon dukungannya untuk klik like dan subscribe agar tentunya saya semakin semangat untuk menyuguhkan informasi tentang dunia pertanian oh iya jangan lupa teman teman kasih label tujuannya adalah nanti supaya benih kita tidak tertukar ini kebetulan saya menggunakan 3 varitas dan 1 varitas lagi belum saya proses nah ini kita lakukan pemeraman selama 24 sampai dengan 36 jam seperti ini saja teman teman sangat sederhana dan jangan lupa besok paginya kuncinya adalah disiram dengan air hangat ya sambil menunggu pemeraman berhasil sampai bentuk kecambah kita siapkan lahan dulu teman teman ini karyawan kita yang sedang membersihkan lahan untuk proses pembuatan lahan lahan usahkan pangkas pendek teman teman ini lahannya sudah jadi dan setelah proses pemeraman 24 jam inilah hasilnya teman teman lumayan bagus ya dan siap untuk kita lakukan penebaran oke oke kita lakukan penyebaran saya singkat saja teman teman untuk proses penebarannya nah ini hasilnya seperti ini usahkan jangan terlalu rapat kira kira seperti ini teman teman dan kalau bisa lebih renggang lagi oke terima kasih telah menyediakan channel cukup tetani semoga sukses saya diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati